Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana hukum merayakan Isra' dan Mi'raj tersebut? Jika kita menganggap bahwasannya perayaan Isra' dan Mi'raj adalah untuk mengenang momentum yang sangat bersejarah Maka akan banyak hari-hari peristiwa yang bersejarah dalam Islam Seperti Fathu Mekah, kemudian Perang Badar yang dikatakan Rasulullah SAW Jika pasukan ini kalah, maka tidak akan ada orang yang menyembah kepada Allah Bayangkan 300 orang melawan 1000 Tentu ini peristiwa yang sangat bersejarah Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa peperangan yang lainnya Tentu perlu kita kenang semuanya Karena tidak ada peristiwa yang dalam kehidupan Nabi SAW itu yang tidak memiliki arti sama sekali Artinya jika kita merayakan Isra' dan Mi'raj beralasan untuk mengenang sejarah Maka tidak hanya Isra' dan Mi'raj, semuanya harus kita kaji Sirah Nabawi dari A sampai Z Karena semuanya penuh dengan sejarah Itu yang pertama Yang kedua, jika kita merayakan Isra' dan Mi'raj untuk mengenang hari yang bersejarah Kemudian apa Ebro yang kita ambil Apa dampak yang kita timbulkan daripada perayaan tersebut Kita merayakan di masjid Kita mendengarkan tausia dan segala macamnya Namun ketika azan berkumandang kita pulang Sementara Isra' dan Mi'raj tersebut isinya adalah sholat Ketika perayaan Isra' dan Mi'raj, orang yang tidak pernah ke masjid datang ke masjid Semuanya berbondong-bondong, rame dan menghadiri masjid Namun ketika hari biasa, mana mereka? Tidak pernah datang ketika Allah memanggil mereka Nah, perlu kita pahami bahwasannya bukan perayaannya Tapi subtansi daripada peristiwa tersebut Kemudian selanjutnya Di antara konsekuensi syahadat Ashadu anna Muhammad Rasulullah Saya bersaksi bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW Adalah sebagai Rasul Yang telah menyampaikan risalah dengan baik Tidak ada satupun yang disembunyikan Tidak ada satupun yang tidak tersampaikan Adalah Tidak beribadah kepada Allah SWT Kecuali melalui metode yang telah diajarkan oleh Rasul SAW Mari kita lihat apakah Rasul SAW sebagai pelaku sejarah Telah pernah merayakan peristiwa tersebut Apakah para sahabat Abu Bakar Siddiq Orang pertama yang mengimani, yang meyakini peristiwa tersebut Apakah pernah merayakannya Umar ibn Khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Kita lihat pula Imam-imam masyab Abu Hanifah Kemudian Imam Malik ibn Anas Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Imam Abdul Abdullah Ahmad ibn Hanbal Pernahkah mereka merayakan Peristiwa tersebut dengan alasan mengenang sejarah Jika tidak ada Maka cukuplah bagi kita Metode pengajaran Cara beragama yang telah mereka ajarkan Karena kita tidak akan bisa sampai kepada Allah SWT Kecuali dengan Illa bimasyarak Yang telah disyariatkan oleh Rasul SAW Jangan pernah kita menganggap perkara itu baik Namun niat baik saja belum cukup Dalam Islam Ada namanya syarat sah ibadah Ada namanya syarat diterimanya ibadah Misal syarat sah ibadah adalah berwudu Misal dalam sholat berwudu Menghadap qiblat Menutup aurat Masuk waktu dan yang lainnya Karena dalam ibadah itu Ada namanya syarat sah Dan ada namanya syarat diterima Syarat sah apa? Contohnya dalam sholat adalah Berwudu Menutup aurat Menghadap qiblat Dan yang lainnya Itu syarat sah Dan kedua ada syarat diterima Syarat diterima apa? Pertama ikhlas Karena Allah SWT Bagaimanapun syarat sahnya telah dipenuhi Tapi tidak ada ikhlas Maka tidak diterima Dan yang kedua adalah Mutaba'atul Rasul Sesuai dengan tuntunan Rasul SAW Bagaimanapun niatnya baik Niatnya ikhlas Karena Allah SWT Tapi tidak mengikuti Tuntunan Rasul SAW Maka kita katakan Juga tidak akan diterima oleh Allah SWT Maka cukuplah bagi kita sebagai Seorang Muslim yang beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul SAW Mencukupkan diri dengan apa yang telah diajarkan Oleh Rasul SAW Tanpa menambah Ataupun menguranginya Mungkin tukup sekian Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!